Dan kini kita akan ikuti konferensi PRS terkait insiden peluru jasar di gedung DPR RI berikut ini. Untuk sementara yang di lantai 20.03 masih dicari untuk proyek dirinya karena tidak ditemukan di sisi kaca yang bekas peluru jasar tersebut. Untuk sementara memang kenapa boleh diketahui sekarang? Ternyata hasil keterangan dan informasi dari saksi yang pertama melihat di teks 10 itu, itu baru kemarin diketahui dan tadi pagi baru dilaporkan. Hampir bersamaan juga pukul 10.30 Pak Hari Yunianto, staf ahlinya Pak Toto juga membuka gorden ketemu bekas itu juga. Karena dari hari Senin setiap peristiwa yang kemarin sampai sekarang memang beliau-beliau tidak berada di tempat Dan baru diketahui setelah staf-staf ahlinya membuka gorden masing-masing lantai tersebut baru ditemukan bekas bulu jasar tersebut. Sementara bisa yang kita informasikan, kita menunggu apakah nanti dari lapor pembanding untuk proyek diri yang ditemukan. Sementara tadi informasi dari lapor itu pelurunya sama yaitu 9 mm dengan yang kemarin. Tetapi untuk identik atau tidak, kita akan lakukan scientific investigation uji balistik untuk membandingnya apakah sama dan identik dengan yang kejadian narkotiswa di sini kemarin. Itu saja yang bisa kita sampaikan.